Jangan mati sebelum lo ke Banda Nerah, kata-kata dari Sultan Sahrir. Lo tau gak sih seberapa kaya Indonesia, bahkan dulu pulau kecil di Banda, sempat ditukar dengan New York yang lo tau sekarang, jantungnya Amerika. Dan gue mengajakin kalian semua untuk menjelajahi sejarah ini melalui karya seni. Gue persembahkan video ini untuk kalian semua, karena kita bakal melihat Maha Karya Masterpiece dari Maestro Modern Artnya Bali, Made Lianca. Dan kita beruntung banget, karena karya-karya ini adalah karya terakhir yang belum pernah dilihat dan dipamerkan sebelumnya. Kematangan konsep yang begitu mendalam, menjadi bukti. Nah, kalau gak semua Modern Art itu, gue persembahkan untuk kalian semua, Maestro-nya Indonesia. Saya mau menunjukkan karya puncaknya Pak Wianta, juga mungkin karya terakhirnya, yaitu Room for Manhattan. Jadi karya itu sebetulnya terinspirasi pada waktu Pak Wianta mengikuti Olimpiade di Athena. Dia itu merasa Indonesia itu seperti negara berkembang, gitu ya. Padahal Indonesia itu sudah memberikan sumbangan yang cukup besar pada dunia, yaitu pertukaran perdagangan global, rempah-lempah yang dihasilkan oleh Indonesia, yang dibawa oleh perdagang-perdagang India dan China ke Eropa, ke Asia, dan ke tempat-tempat lain. Nah, dari itulah Pak Wianta kemudian ingin mengangkat tema sejarah itu dalam karya seninya. Nah, salah satunya adalah ini. Bentuknya abstrak ya, Tante? Ya, tekniknya abstrak, tapi juga ada nilai sejarahnya. Maksudnya Pak Wianta ingin menceritakan sejarah, dituangkan dalam karya abstrak. Nah, seperti yang ini, ini adalah pulau run penghasil pala terbesar di dunia. Di abad 15 itu diperebutkan oleh Belanda dan Inggris. Jadi, setelah perdagangan rempah-rempah itu dimulai dari abad ke-6, ke-7 itu, kemudian banyak orang-orang Eropa berdatangan, pertama kali datang Portugal, kemudian diikuti Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda. Yang berwarna kuning ini adalah warna buah pala. Makanya Pak Wianta simbol buah pala adalah warna kuning. Jadi, ini tuh gambarin pulaunya sendiri? Ya, pulau run. Pulau run. Kalau ini kuning, nah ini merah. Kemudian yang merah adalah pulau ai, juga penghasil pala, tapi lebih banyak mais-nya, bagian tengahnya pala yang merah. Jadi, di Maluku, mereka dari zaman dulu nyebutnya Spicy Island. Di sinilah pusat rempah-rempah dunia, karena di tempat lain nggak ada. Sebetulnya Indonesia itu kaya sekali. Nah, inilah Pak Wianta makanya ingin mengangkat sejarah ini, karena kembali ke pulau ini ya. Tadi pulau run, pulau ai, kemudian di atas adalah pulau Nailaka. Nah, di situ Belanda membuat benteng pengintai yang namanya Bateroy Park. Nah, kemudian di pulau Banda, Belanda sampai membuat dua benteng, Fort Belgique dan Fort Nasau. Tapi yang paling terkenal adalah Fort Belgique. Nah, itu untuk menggambarkan gunung api yang juga satu pulau sendiri berupa gunung api. Jadi, ini memang secara mapping... Satu set, makanya judulnya Golden Spicy Island. Ini itu punya Belanda, Belanda... Belanda, Belanda, ini Inggris. Oh, didiam. Karena dimilih Inggris kan otomatis Belanda merasa ada duri dalam daging. Nah, akhirnya Belanda punya inisiatif. Gimana kalau pulau run ini ngomong ke Inggris? Tukar dengan New Amsterdam. Waktu itu Belanda sudah memiliki New Amsterdam di Amerika. Nah, jadi akhirnya terjadi pertukaran pada abad 15 yang tertuang dalam Treaty of Breda. Agreement itu terjadi di Breda Belanda, makanya judulnya Treaty of Breda. Pulau yang kecil ini lebih bernilai daripada... Pada Manhattan yang gede, New Amsterdam. Nah, jadi itu juga sejarah yang sebetulnya pada waktu itu majernya New York sampai bilang padu, berarti lahirnya New York. Itu adalah tahun 1525 sesuai pertukaran ini. Tadinya kan namanya New Amsterdam. Karena setelah itu dimilih Inggris, jadi berubah menjadi New York. Kenapa Pak Mianta ini merupakan puncak karyanya dan ingin menceritakan sejarah. Pak Mianta membuat seri ini, seri Rune Manhattan. Ini saya tunjukin, salah satunya adalah ini. Ini juga dalam Rune Manhattan. Tapi buru-budur tentu. Sebetulnya kan begini, jadi perdagangan global itu sebetulnya tidak dimulai abad 15 saja. Ditubah dari mungkin sebelum Masehi, ya itu ya. Tapi yang mulai terkenal itu adalah pada waktu abad ke-6, kemudian perdagang-pedagang itu mendirikan kerajaan Sriwijaya, kemudian berpindah ke Jawa. Kan dalam perjalanan dari Sumatera, Sriwijaya, menuju Pulau Banda itu kan melewati Jawa, dan melewati Bali. Kemudian akhirnya sampai dah ke Timur. Nah, pada waktu perjalanan itu kan mereka memberikan kerajaan dan kemudian membuat canggih Borobudur di Jawa. Nah, di situ memang ditunjukkan di reliefnya Borobudur itu bahwa ada perdagangan rempah-rempah. Itu berarti satu jalur ya, Tante? Ya, makanya namanya jalur sutra itu. Global trading itu sudah dijalankan oleh Indonesia, bukan di zaman modern saja pada waktu itu. Ini sama kayak karya ini berarti ya, Tante? Nah, jadi salah satu kapal Sriwijaya yang menuju Pulau Run untuk mencari rempah-rempah. Ini yang di relief Borobudur? Itu ada di reliefnya Borobudur dan ada prasasti dan ceritanya. Inspirasinya adalah sejarah, tapi teknik penyampaiannya bisa realis, bisa abstrak seperti ini, kemudian itu juga realis, kemudian di sebelah sana ada abstrak. Di sana apa ya, Tante? Nah, itu di sana. Jadi, setelah itu Pak Wianta membandingkan ikon-ikon yang ada di Pulau Run dan di Manhattan. Nah, sekarang kita mulai Run-nya dulu ya. Boleh. Jadi, Pulau Run itu ikon-nya macam-macam ya. Mungkin New York nanti kita lihat di bangunan-bangunan tinggi. Kalau Run dan Kepulauan Spaisi itu, alamnya yang luar biasa. Ini menggambarkan ombak. Jadi, ada musim di mana ombaknya itu sampai setinggi tsunami itu. Jadi, pada waktu bulan mati, makanya judulnya Crash Can Wave. Makanya ini kelihatan background-nya yang gelap. Gelap, tapi ombaknya tinggi-tinggi sekali. Karena nggak ada bulan ya, Tante. Sama dengan ke New York naik pesawat 24 jam, ke sana juga naik kapal 24 jam. Makanya lihat ombaknya. Gimana ke-tep rasa di masker? Ya udah lah pokoknya yang pernah mengalami. Itu berarti serem tapi, Tante. Oh, serem sekali. 8 jam di laut, udah itu kapalnya kapal Pelni lagi. Itu berarti ngapain, Tante? Boleh cerita dikit nggak? Sedikit konteks. Aku ingin penasaran. Maksudnya, Tante ini naik. Ya, memang di sana ikon-nya ini yang serem. Kemudian ada Storm Wave. Ada lukisannya om, namanya Storm Wave. Wah, itu lebih serem lagi. Karena Tante kan namanya di Pelni itu kan nggak ada. Masuknya kamarnya sederhana. Layaran nasional Indonesia. Jadi kapal-kapal barang. Itu loh ya. Oh, nege. Bukan kayak, apa namanya? Kayak krus itu kan. Kayak hotel ini nggak gitu. Jadi kita duduk di dek gitu kan. Minum-minum kopi sama guru-guru. Nah, udah pembaknya gede sekali. Tapi nanya, pokoknya yang penting bisa minum antimo saja. Bener-bener mabok laut. Bener mabok laut gitu. Dan nggak bisa tidur. Tapi 8 jam. Nah, sampai di Banda. Kita bisa melihat ternyata pembakannya enggak sekali. Nah, salah satunya ikon-nya ini adalah juga ini. Oh, ini ya Tante? Ini diambil dari atas. Benteng pertama yang dibuat oleh VOC. Ini bentuknya adalah pentakon. Namanya Fort Belgique. Ini berarti yang di pulau. Yang di pulau. Banda yang warna biru. Yang biru yang tadi itu kan? Jadi ada dua benteng. Fort Belgique ini yang terkenal karena bentuknya pentakon. Sama Fort Nassau itu lebih simple. Nah, kemudian Pak Nianta kan membandingkan benteng yang ada di pulau Banda atau Rune dengan benteng yang ada di Amerika. Karena di sana Belanda juga bikin benteng waktu New Amsterdam. Namanya Fort Janey. Tante, aku penasaran sedikit dulu tapi Tante tentang benteng ini ya. Berarti Pak Nianta yang pertama dia datang ke sana emang buat study tuh? Iya. Iya, untuk study itu sebelum lukis ini. Oke. Dan apa yang ditemuin Tante? Saat Tante ke sana tuh apa pengalaman yang? Oh iya, perjalanannya kan memang pokoknya menyerangkan karena ombak segala macem. Tapi sampai di sana indahnya luar biasa. Nanti saya lihat di alam bawah lautnya indah. Makanannya enak sekali. Jadi di alam bawah laut tuh kalau kita cari udang itu enggak dijaring atau dipancing. Cukup bawa lidi, ditusukkan sudah dapat udang. Benar surga yang indah. Dan orang selalu bilang the best place untuk diving itu adalah di Banda. Alam bawah lautnya indah sekali. Koralnya. Kemudian ikan-ikannya. Sampai ada ikan yang bisa menyala mempunyai fluorescent di dalam air. Jadi bisa menyala. Senang berarti. Berapa lama tadi? Biasa makanannya enak sekali. Ada kacang di sana. Kenari untuk gaduh-gaduh. Wah, emang berarti sampai sebenarnya kalau kekayaan alam sampai sekarang masih? Oh, luar biasa. Dan mungkin memang ada seperti ini tsunami. Ada gunung api. Untuk melindungi surga yang ada di Banda. Nah, ini perbandingannya ya Tadda? Ini perbandingannya. Bentengnya sebetulnya sama. Omnya membuat kabur ya. Dari atas gitu. Sebetulnya bentuknya juga sama seperti itu. Cuma ini bentuknya pentagon. Kalau itu bentuknya heksagon. Nah, itu benteng yang dibuat di New York. Ini masih zaman? Belanda New Amsterdam. Oke. Jadi New Amsterdam membuat benteng juga di sana. Jadi benteng itu takkan sudah tidak digunakan. Seperti ini. Kalau ini sekarang hanya untuk dikunjungi sebagai obyek wisata. Itu juga sebagai obyek wisata. Dan sekaligus jadi pedestal itu apa ya? Kakinya ya? Kakinya patung Liberty. Jadi patung Liberty yang sekarang itu. Sekarang itu ditaruh di atasnya benteng itu. Berarti ada relevansinya sama Indonesia. Tapi Tante, Om Yante juga bikin karya-karya ini buat nyeritain tentang kita punya kontribusi terhadap kebudayaan. Meskipun kita pernah jengkel dengan VOC. Tapi menurut saya dia memberi peninggalan sejarah seperti benteng itu yang ternyata sampai sekarang masih kuat tahan gempa. Dan ini terutama yang Fort Belgique itu bagus sekali. Atas bukit. Jadi nanti ada lukisan Om. Kebetulan juga sudah dibawa ke Jakarta. Itu yang mengembarkan Fort Belgique waktu bulan purnama. Itu memang indah ya Tante? Indah sekali. Jadi pernah disitu juga diadakan untuk pemenang santari-tarian. Sebetulnya bagus sekali. Artistik, magis. Cuma sayangnya kesananya yang jauh sekali. Ngelewati diri dulu. Tapi kalau dalam lautnya gimana Tante? Lautnya itu kan ada seremnya. Ada indahnya nggak Tante? Oh indah sekali. Luar biasa itu ada. lukisan alam bawah laut. Boleh? Ada Pak Wianta bikin juga? Boleh kita lihat Tante? Waduh keren banget ini Tante. Ini jadi alam bawah laut. Jadi Pak Wianta menggambarkan ada tiga karya seperti ini. Sudah dibeli salah satu pejabat yang nggak mau disebut namanya. Satu sudah kesempul. Itu lebih kayak cacing-cacing di bawah laut. Itu warna-warni sekali. Lebih gede dari ini. 3-4 meter. Kemudian ini. Nah ini yang ada ikan-ikannya. Agus banget. Jadi alam tanah itu memang terkenal. Jadi kalau orang-orang dari luar negeri itu pada kembandas sampai ke bulan-bulan hanya karena mau diving. Cacing-cacing ini sebenarnya Pak Wianta mau gambarin apa sih? Tante. Ya itu dah pelangton-pelangton, ganggang laut yang ada di sana. Nah kemudian ada koral itu. Tapi koralnya berbentuk lain lebih ditunjukkan. Koralnya ini lebih ke ikan, ke cacing-cacing, ke ular laut, ke apa namanya? Pelangton, daun-daun ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang di sana tuh kekayaannya bukan cuma rempahnya, tapi di bawah lautnya juga luar biasa ya tadi. Luar biasa. Kemudian juga semua tanaman itu subur sekali. Jadi kita apa namanya, makan jus apa ya namanya itu, oh rasanya lebih enak dari mangga itu. Itu karena mereka punya gunung api yang vulkanik berkala 10 tahun menyemburkan lahirnya sehingga tanahnya subur sekali. Rempahnya itu apa di sana? Jadi yang paling utama yang sampai diperbutkan, sampai terjadi peperangan di Belanda dengan Inggris itu adalah pala. Karena pala itu kan paling mahal, kemudian juga cengkeh, kemudian juga kayu manis, segala macam spicy lah. Ada gambar pala juga atau? Ada gambar mengenai pala, bisa tunjukkan ya. Keren-keren semua ini karyanya, waduh. Jadi ini adalah salah satu karya lainnya? Ini karya lainnya tapi masih related dengan alam bawah laut. Tadi alam bawah laut yang berwarna tapi yang dua dimensi. Nah kalau ini yang tiga dimensi dengan mixed media. Jadi kelihatan dari pinggir kan memang koralnya itu berlepuk-lepuk. Memang di bawah seperti ini. Sebetulnya kan warna-warni tapi gak tahu Pak Fianta mungkin ingin menonjolkan kekuatan dari tekstur alam bawah laut. Jadi dia memang ambil warna tan putih. Jadi ini rasa lebih dia menekankan ke bentuk. Kalau itu adalah warna dan kekayaan. Warna dan kekayaan alam. Dan yang kayaknya tadi tuh view-nya lebih dari atas ke bawah ya. Kayak kita di dalam air ya bener-bener. Kalau ini kita ngerasain nikmatnya. Ya ayo kita lihat karya yang berikutnya. Siap Tante. Nah jadi ini Tante kekaryanya ya ternyata. Yang keladinya adalah buah pala ini. Jadi zaman itu abad ke-12 sampai ke-15 itu kalau Belanda menjual pala. Satu kilogram pala itu sama dengan satu kilogram emas. Makanya di sini digambarkannya palanya dengan emas. Karena Pak Lianta menggambarkan nilai buah pala pada waktu itu adalah senilai harga emas. Nah jadi Belanda pernah mengalami golden age. Golden age-nya itu adalah pada waktu dia trading atau berdagang pala yang diambil dari Indonesia. Ini merah ini berarti sama kayak? Itu merah itu adalah itu emais-nya bagian tengahnya. Tapi kan ada pulau yang memproduksi hanya kulitnya saja yang kuning. Karena dua-duanya mempunyai ini tapi memang yang lebih strong yang merah. Jadi yang tadi itu makanya dia digambarin merah itu karena mais-nya. Yang kuning itu represent emas-nya. Ini seperti simbol. Jadi ini karyanya tekniknya surrealis. Jadi ini simbol dari benteng tadi. Kemudian apa? Palanya-palanya peterbangan gitu. Jadi banyak teknik ya Tante? Segala macam teknik abstrak, surrealis, mixed media. Terutama yang untuk New York nanti banyak yang mixed medianya. Nah kemudian ini lambangnya VOC yang waktu itu menguasai Kepulauan Repah-Repah itu selama ya hampir 350 tahun. Ini yang bikin kaya Belanda ya? Ini lambangnya di lambangan emas. Ini lambangnya pasir-pasir yang di Kepulauan Banda. Pulauan Trun. Nah ini backgroundnya gelap maksudnya. Om juga apa ini sejarah gelapnya waktu itu. Tapi yang menyebabkan VOC bersinar seperti emas gitu. Oh jadi kita berumur kegelapan mereka jadi beremas tuh. Bermur keemas ya. Om Yante tuh semua rata-rata konseptual ya Tante? Jadi mengangkat sejarah ke setiap karya ada artinya. Makanya ini karyanya hanya cuma satu-satu khusus seri Rune Manhattan. Cuma tekniknya macam-macam ada abstrak, ada surrealis. Kemudian juga ada dot yang misalnya seperti ini diberi titik-titik. Oke. Di bawah bisa kita lihat. Dan di bawah sekalian lihat karya-karya yang Manhattan. Masih ada lagi berarti ya Tante? Masih, masih banyak. Oke, ayo kita lihat dulu karya-karya yang lainnya. Nah kalau ini pulau. Jadi disana itu memang alamnya natural sekali. Rune dan ganda. Jadi hanya pulau begitu saja. Nah kalau New York atau Manhattan. Semua serba geometris. Nah jadi teknik geometrisnya Pak Wianto masuk di karya-karya New York. Jadi emang rasa Rune yang lebih organik ya natural. Kalau di New York tuh yang blok-blok bisa terlihat jelas ya di dua karya ini ya Tante? Jadi semua serba geometris, artifisial ya. Tapi ada juga keindahannya gitu. Jadi keindahan dari hasil tangan manusia. Kalau itu hasil tangan alam gitu. Pak Wianto tuh buat karya ini kan aku dari tadi ngelihat ini mixed media. Ada yang pakai lukisan. Ada yang lebih realis. Macem-macem. Tapi apakah rata-rata di flat atau ada instalasi-instalasi juga Tante? Oh ya ada instalasi-instalasi itu juga dibandingkan. Misalnya instalasi atau mixed medianya yang New York lebih banyak teratur geometris. Meskipun nanti saya tunjukkan seperti City Dextraction itu kan seperti kacau tapi tetap geometrik. Nah yang pulau Rune kewali karyanya itu lebih natural. Mungkin kita bisa lihat yang karya-karya mixed medianya. Boleh, boleh Tante. Jadi ini karya-karyanya ya Tante. Jadi tadi kan kita ngomongkan bahwa karyanya sebagian instalasi. Salah satunya adalah ini mengenai judulnya adalah Pressure Island. Jadi pulau harta karun. Karena kita anggap pulau bandar harta karunnya Indonesia. Nah jadi Pak Wianto membikin ini seberupa instalasi dan karya ini pernah dipamerkan di Bienal Singapura. Di Singapura Art Museum. Jadi ini yang berupa instalasi dan mixed media. Nah kemudian untuk ikonnya Manhattan adalah ini. Jadi ini mixed media juga dengan teknik dengan benang. Kemudian cap dan apa, akrilik. Ini kalau instalasi itu kayak gini tuh ada meaningnya nggak Tante? Treasure Island. Jadi kepulauan yang memiliki harta karun. Tapi harta karunnya diwujudkan dalam cermin-cermin. Iya kaca. Jadi kulit dengan cermin gitu kan. Karena bentuk kulitnya ini kan sudah seperti pulau, seperti island gitu kan. Dan kita bisa melihat refleksion muka aku di dalamnya ya? Iya itu. Makanya Singapura Art Museum waktu itu tertarik sekali dengan ini dan dipamerkan di Singapura. Kalau ini Tante? Ini Manhattan. Jadi memang dilukis dulu kemudian benang-benangnya disulam. Maksudnya Pak Wianto ini juga ada artinya. Ini ada benang sejarah antara Manhattan dengan Rune. Jadi pulau Rune-nya juga seperti ini dengan benang-benang putih. Jadi dia membuat satu warna yang sama ya? Antara dua pulau ini yang tertukarkan gitu. Kemudian itu juga lagi ikonnya pulau Rune dan Banda itu adalah gunung api. Dan aktif vulkannya itu luar biasa. Tetapi tidak pernah mencelakakan penduduk di sana. Dia malah justru mengirim abu yang menyugurkan tanah-tanah di sana. Itu makanya warnanya juga. Alam bawah lautnya juga subur sekali karena koral kemudian tanaman-tanaman bawah laut itu dapet ini kan album dari gunung rapi. Burkali gitu ya. Ini di sana Pak Wianto juga menggambarkan ikon-ikonnya. Ini salah satunya adalah bangunan yang sesudah patung Liberty. Mereka juga mesan dari Perancis satu bangunan Art de Triumme. Untuk menggambarkan pada waktu itu setelah terjadi Perancis itu di Amerika kemudian ada pergamaian. Beda banget ya Tante antara kalau ngomongin kita punya kekayaan itu lebih organik, lebih alam. Kalau mereka lebih main made ya. Dan jadi makanya karya-karya Pak Wianto untuk yang New York itu agak terbatas. Untungnya Pak Wianto itu kan memang ada periodenya yang seri yang quadrangle gitu kan. Jadi semua yang serba quadrangle, serba kubisme itu masuk ke sini. Nah contohnya seperti itu juga City Light itu hanya berupa garis-garis. Jadi ini bayangannya di New York itu lampu warna-warni di daerah Times Square yang di daerah Broadway. Jadi segala macam warna ini jujulnya City Light. Jadi emang bener-bener ini yang digambarin tuh sebenarnya garis-garis City Light-nya itu ya Tante? Jadi abstrak, minimalis. Ini salah satu instalasi juga ya? Iya. Sekarang kita banyak ngomong mengenai Manhattan. Salah satunya ini karya Mixpedia. Sebetulnya ini karya ini dibuat sebelum 9-11 ya. Pak Wianto itu membayangkan segitu banyaknya gedung tinggi sekali. Gimana dia itu memang senyum itu selalu berimajinasi. Kalau terjadi kehancuran seperti apa. Jadi dia mereka-reka sendiri kalau hancur itu seperti ini. Tapi meskipun hancur tetap ada garis-garis keindahannya gitu kan. Jadi emang agak visionary juga ya Pak Wianto itu maksudnya cara pandangnya. Iya gitu dah makanya. Tapi tetap ini kan line-nya bagus. Gak kaca-kaca jatuh. Kemudian ada kawat-kawat seperti itu. Jadi judulnya juga memang City of Destruction. Jadi emang bener-bener menggunakan banyak media ya? Gak melatakan New York. Jadi semua karya-karya New York melalui geometri. Karena memang di sana alamnya kan sudah hilang. Alamnya itu udah ditutup dengan gedung-gedung cakar langit gitu. Ini rasa chaosnya kerasa Tante ya? Tapi di satu sisi keindahan yang Tante bilang masih. Masih ada keindahan ini. Garis-garis gedungnya. Manjang kuning, merah. Pak Wianto itu kalau bikin karya kayak gini itu gimana sih? Bikin itu bisa cerita dikit gak secara personal gitu? Kalau misalnya mendatangi bandar. Dia langsung tinggal berapa hari dan merasakan atmosfernya seperti apa. Feelingnya gimana. Di sana feelingnya semua serga natural. Kemudian kalau di New York. Feelingnya kan semua artificial. Tapi meskipun artificial ada juga keindahannya ya. Mata seniman kan selalu melihat. Oh sisi indahnya apa mungkin ini. Garis merah, kuning, biru itu merupakan highlight untuk keindahan. Seperti tadi City Light itu kan hanya garis-garis. Tapi warna-warni artinya warna itu ada di kota-kota yang memang sudah penuh dengan bangunan. Jadi Pak Wianto juga diambar di sana. Jadi semua serba geometrik, rectangle, triangle gitu. Yang ini ya. Ini juga berarti diambarin? New York diambil dari atas ya. Jadi mungkin atap-atapnya atau gedungnya bentuk-gedung kan kadang-kadang ada bentuk U, ada bentuk L, kemudian ada hanya garis gitu. Tapi karena New York itu geometrik, tapi tetap juga ada keindahan. Karena sana kan ada banyak juga gedung. Jadi ini contoh salah satu area yang gedungnya diambil dari atas. Seperti kayak yang Empire State Building. Jadi Pak Wianto kalau lukis ikon-ikonnya kota New York seperti Empire State Building itu kan karena itu gedung tertinggi pertama yang menjadi ikonnya Amerika New York gitu kan. Nah kemudian ada yang lukis apa lagi highlight buat? Ada Fifth Avenue. Fifth Avenue itu kan daerah yang daerah elit untuk fashion designer, untuk high class lah. Kuasa anak itu memang meriah sekali. Jadi di sana juga digambarkan kelasnya memang luar biasa. Elegan ya Tante? Ya elegan gitu. Berarti itu salah satu beberapa highlight di New York ya Tante? Jadi highlight di New York itu Empire State Building, kemudian tadi Washington Academy, kemudian Pak Wianto Liberty, itu disandingkan dengan gunung api. Jadi ikonnya danda tadi gunung api, tapi kalau ikonnya Manhattan adalah Pak Wianto Liberty dan juga building-buildingnya. Biasanya pemilihannya itu gimana Tante? Objek-objek pemilihannya Pak Wianto itu apa yang dikonsilir? Biasanya seperti kalau Manhattan itu kan yang apa namanya untuk standarnya saja kan pulau tadi, pulau Manhattan lah. Kemudian yang merupakan ikon di sana itu seperti Washington Square itu lain itu karena ada nilai sejarahnya. Kemudian Fifth Avenue itu terkenal sekali kan daerah yang sering ditunjungi, dekat dengan Central Park. Nah kemudian juga Empire State Building karena itu merupakan bangunan tertinggi yang pertama di Amerika. Lebih ke sejarah ya berarti ya Tante? Lebih ke sejarah dan lebih menunjukkan bahwa khusus untuk Manhattan ini lebih geometrik gitu. Jadi Pak Wianto menekankan karena tadi membandingkan kan sama kan hanya bentengnya saja. Iya, tapi rasa lainnya itu totalitas diferent. Rasa-rasa lainnya lain banget, ini geometrik banget, rune itu natural banget gitu. Waduh, thank you so much Tante. By the way teman-teman, kalau lo pikir udah selesai di sini, ini adalah pembukaan. Lo udah bisa ngeliat karya-karya yang luar biasa. Gue bakal ngobrol langsung sama Bu Intan, kita bakal ngobrolin juga, kita bakal ngajak kurator, kita bakal ngajak owner-owner museum, dan orang-orang penting yang lo bakal ngeliat keindahan Pak Wianto di mana. Pak Wianto adalah seorang yang cinta dengan dokumentasi. Jadi ini salah satu kontribusi kita untuk mendokumentasi gerakan beliau, yang gue rasa adalah seorang maestro modern artnya Bali. Thank you so much Tante, terima kasih banyak. By the way jangan lupa like, subscribe, dan juga lihat video berikutnya. Cheers! Bareng gue Bil Mukhdor, ayo terus kita ledakin seni Indonesia. Tante, thank you ya. Tante, thank you.